Intro Terima kasih kawan, teman baikku Kau membuatku senang, membuat ceria Sahabat, paling sejati selalu Pursahabatan kita, kisah klasikku Takun bulan dan hari, kita lalui Sahabat, paling sejati selalu Shalalala, aku gembira Shalalala, selalu tertawa Sahabat, aku bahagia Sahabat, bersama Selamat menikmati Selamat menikmati Udah, lihat layangan saya Dia beli dari kotak Bukit Tinggi Udah Kenapa Udah? Saya malu sama Mak Ahmad Kenapa? Udah hilangkan uangnya Uang dah gantar dia kurang senilai dua kue Haa, sudah lah Nantilah saya ganti Mak Ahmad juga sudah bilang Tidak usah saya pikirkan Tapi saya takut dituduh pembohong Pembohong apa? Saya sudah katakan semua murid jujur Dan sudah jadi sama Pak Taufik Memang betul Saya saksi Adik Udah juga tahu Tapi nyetanyakan Ada yang murid tidak jujur Can, Can, Can Ayo Ayo, Can Ayo Oreh Begini saja Udah Nanti Kita ke rumah Mak Ahmad Menerangkan bahwa Memang anak-anak semua Sudah janji sama Pak Taufik akan jujur Biar Mak Ahmad tahu Udah bukan bohong Bagaimana? Iya, iya Apa indah aneh si Pukat tuh? Apa karena dia bahagia Bisa menolong Mak Ahmad Sehingga doanya tuh panjang dan husu Lazimnya Orang mendapat kelapangan itu Bukannya jadi husu Bukannya jadi husu ibadahnya Lalu si Pukat nih Mengalami krisis apa? Eh, dia itu belum berpacaran kan? Lalu dia terjibit soal apa? Orang kemarin dia cerita Bahwa dagangan Mak Ahmad laku semuanya Aneh juga ya Kalau usaha lancar Orang jadi husu ibadahnya Orang kemarin dia cerita 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 Assalamualaikum, Bukat Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Kamu perlu Bapak Iya, Pak Soal kekurangan itu Bukan Saya ingin tahu bagaimana cara menyelidiki Siapa orang tidak jujur di sekolah kita Wah Bapak tidak tahu Itu kan pekerjaan polisi Bukan pekerjaan guru Tapi Bapak kan sudah berpengalaman Tentu Bapak tahu Cara yang lazim untuk menyelidiki orang Kenapa kamu berkeras betul Mau menyelidikinya Supaya menemukan orang bersalah Harus dihukum Sekolah kita ini Mendidik anak-anak untuk bersikap jujur Bukan mencari orang untuk dijerumuskan ke penjara Pikiran saya Orang bersalah tidak dihukum Tidak akan jerah, Pak Itu betul Tapi kalau kita membongkar kesalahan teman Nanti teman kita akan dendam Dan belum tentu ahlaknya menjadi baik Bagaimana pendapatmu? Betul juga, Pak Tapi kalau tidak dibongkar Hati kita jadi kesal Nah Itu latihan tambahan buat kamu Kalau diuji dengan kesulitan Bersabarlah Ini catatanku dan alatwis yang laku, Bukat Sudah, kita saja sama Burhan Cocok jumlahnya, Bukat Cocok gue dah Sampai jumpa Bukat Bukat Ada apa, Pak? Duduklah dulu Di kelas 5 Adalah waktu yang paling berat Betul, Pak Banyak pelajarannya Karena di sana mata pelajaran penting diajarkan untuk menghadapi ujian air nanti Di kelas 6 Hanya banyak mengulang saja Sebaiknya kamu banyak menyediakan waktu untuk belajar Ya, Pak Maka tugas membuah warung itu Kamu serahkan saja sama anak yang lain Jangan, Pak Pekerjaan membuah warung itu adalah pekerjaan yang berat Tapi saya senang, Pak Tapi menegangkan Itu mengganggu konsentrasi kamu belajar Mana mungkin Kamu bisa menerima pelajaran dengan tenang Kalau kamu dihantui dengan perasaan takut rugi Takut ada orang gak bayar Dan sebagainya Dagang itu Memang pekerjaan yang berisiko besar Bapak dengar Sewaktu-waktu bisa rugi Orang-orang tidak bayar hutang Barang-barang bisa jadi rusak dan sebagainya Ya, Pak Bapak dengar Kamu suka ketakutan Kalau ada 1-2 orang yang tidak bayar Siapa bilang, Pak Sampai Eli, Burhan Kamu suruh ngitung Waktu kamu tutup warung Singkatnya Bapak usulkan kamu istirahat dulu Gantian dengan murid-murid lain mengurus warung Jangan, Pak Jangan Bapak dengar Ada beberapa murid yang mau menggantikan kamu Saya mau terus menjaga warung, Pak Udili tidak usah bantu Kalau begitu Kamu harus menguatkan hati kamu Untuk menghadapi resiko Bukan Siap kamu Terima kasih telah menonton Bagaimana, Pekat? Uangnya cocok? Alhamdulillah Kunya juga habis, Pak Alhamdulillah Penyakit anaknya Mak Ahmad itu Bisa sembuh Kalau dia berobat rutin selama 6 bulan Kenapa, Pak? Ya, begitu kabarnya Kalau orang kena sakit TBC Dia bisa sembuh Kalau 6 bulan terus-menerus Minum obat Tidak boleh putus Jadi Mak Ahmad masih lama Butuh pertolongan kita Ya, Pak Karena itu Sebaiknya kamu bergantian Dengan temanmu Untuk mengurus warung Mak Ahmad Ada anak kelas 6 Yang ingin juga Membantu Mengurus warung Mak Ahmad What the fake Disuruh bapak saya ya Supaya tidak menolong Mak Ahmad Bapak fikir Usulan bapakmu itu betul juga Supaya ada anak lain Bisa ikut merasakan pengalaman Membantu Mak Ahmad Pekerjaan ini tidak ringan, Pak Bapak tahu Anak yang minta pada bapak itu bilang Bahwa mereka akan melakukannya bertiga Anak perempuan Saya belum mau diganti, Pak Kenapa? Saya senang menolong Mak Ahmad Supaya ini adalah sembuh Ya Terserah kamu saja Ya Nanti kalau sudah pengen diganti Bilang sama bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bukat Pak Topik sudah bicara sama kamu, Bukat Sudah, Pak Bagaimana Kamu setuju Setuju, Pak Sudah disuruh bergantian menjaga warung Memangnya sudah setuju Tidak Biar bapak senang saja Mak Mak dengar Tugas buka warung akan digantikan murid lain, Bukat Begitu maunya Pak Topik Bagus Kamu sudah terlalu banyak menolong Mak Ah, ini tidak seberapa, Mak Itu besar sekali, Bukat Karena usahamu Mak bisa dagang lagi Mak bisa dapat pinjaman Dan Mak bisa mengabati Nailah Kalau begitu Saya akan terus menolong Mak Ahmad Bahar Ada ramah Ambil lah Hei, Bahar Ambil Ayo, ambil Hei, Bahar Kamu belum masukkan uangnya, ya? Utang Hah, tidak boleh utang Tidak ada peraturannya yang tidak boleh utang Saya memang belum umumkan peraturannya Karena itu, dari yang lalu saya juga utang Utang apa? Dua haram-haram Oh, kekurangan uang itu rupanya kamu yang tidak bayar Wah, Bahar yang mau bayar Bagaimana, Bahar? Kamu bikin sepukat susah Iya, bikin orang susah Menurut teman-teman Si Bahar itu patah dipukul, Pak Jangan, Pukat Jangan Nanti pulang sekolah Kita bicara dengan si Bahar, ya? Mana, Pukat? Ah Kenapa enggak duduk di samping Bahar? Bahar tidak jujur, Pak Ayo, balik duduk di samping Bahar Ayo, Pukat Bagaimana, Bahar yang tinggal di samping Bahar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betul, Pak. Kenapa kamu tidak memasukkan uang bayarannya? Karena uangnya tidak ada. Mengambil barang tidak bayar, itu kan namanya mencuri. Bukan, Pak. Saya hutang. Tidak boleh hutang. Semua murid-murid kan tahu. Saya tidak tahu. Karena tidak ada pengumumannya. Bar, kalau hutang kan mesti bilang. Itu juga tidak ada pengumumannya, Pak. Terus, saya juga lupa bilang sama Pukat. Tapi saya niat bayar, Pak. Ya, tapi lupanya terlalu lama. Mungkin karena banyak PR, Pak. Tapi maaf, Pak. Saya pasti bayar kalau orang tua saya sudah panen buah cempedaknya. Oh, sudah besar cempedak di kebun bapakmu. Baru sebesar ini, Pak. Tenang, tenang, tenang. Bapak akan memberikan keputusan. Bahar, kamu mengaku dengan jujur sudah mengambil dua kue. Eh, apa itu? Arem-arem. Ya, arem-arem. Dua arem-arem. Kamu niatnya berhutang. Bukan mencuri. Dengan begitu, kamu dinyatakan tidak bersalah melakukan pencurian. Karena itu, kamu bebas dari hukuman. Belum selesai. Kesalahan kamu adalah kamu tidak memberitahu pada Pukat. Sehingga Pukat merasa nama baiknya tercemarkan. Nah, sekarang kamu harus minta maaf pada Pukat. Maaf, ya, Kak. Belum selesai. Sekarang, Bapak harus mengadili Pukat. Pukat sudah menuduh Bahar bersalah dengan tidak mau duduk sebangku. Padahal belum ada keputusan. Nah, Bapak minta supaya Pukat minta maaf pada Bahar. Maaf, ya, Bahar. Ya, saya maafkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.